Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Sudhermono dengan NIM-20102. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan PT Kalbi Farma TBK. PT Kalbi Farma TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor kesehatan dan subsektor farmasi dan riset kesehatan. PT Kalbi Farma didirikan pada tanggal 10 September tahun 1966. Perusahaan dengan kode saham KLBF ini memproduksi obat-obatan, suplemen makanan, nutrisi, dan layanan kesehatan dengan kantor pusatnya di Jakarta, Indonesia. Bidang usahanya adalah industri pengolahan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan usaha penunjang. PT Kalbi Farma fokus dalam memproduksi obat-obatan yang aman dan berkualitas tinggi dengan menerapkan teknologi yang operasional ekselen. Serta PT Kalbi Farma ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia, riset, dan teknologi serta operasional ekselen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas operasi PT Kalbi Farma TBK. Keseluruhan transaksi yang berhubungan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi termasuk ke dalam aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan operasional perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk mengunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Pegiatan operasi ini termasuk transaksi diklasifikasikan sebagai penentu laba bersih. Selanjutnya terdapat laporan arus kas aktivitas operasi PT Kalbi Farma TBK. Berdasarkan data tersebut, PT Kalbi selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya penurunan arus kas pada tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu sebesar 7,2% dan pada tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,7,9% serta untuk tahun 2018 ke tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 9,7% dan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 68,7%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada penerimaan kas pada pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, sehingga menaikkan kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Selanjutnya data penerimaan dan mengeluaran arus kas operasi PT Kalbi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun ini penerimaan kas PT Kalbi lebih besar daripada pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dapat dikatakan mengalami kondisi yang positif yaitu perusahaan memiliki lebih banyak kas masuk daripada kas keluar. Selanjutnya terdapat data laba bersih dari PT Kalbi. Nah, dalam data tersebut menunjukkan peningkatan laba bersih selama 5 tahun terakhir seiring dengan peningkatan penjualan perusahaan dan beban yang dikeluarkan masih dalam golongan pendapatan yang rendah. Dan kondisi ini dapat dikatakan positif karena perusahaan telah berhasil memaksimalkan laba. Pada tahun 2020, laba bersih tertinggi yaitu sebesar 2.799.622.515.18.000 atau sebesar 9,36% dan laba terendah dalam 5 periode ini yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.350.884.933.551 atau sebesar 12,5% Next, terdapat pertumbuhan laba PT Kalbi Pharma. Berdasarkan data pertumbuhan laba dari PT Kalbi selama 5 periode terakhir menunjukkan pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 10,32%. Nah, hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diperoleh ini tinggi dan pendapatan dihasilkan dari penjualan produk sudah optimal serta biaya yang masih reatif rendah sehingga mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu secara positif. Nah, hal ini dapat disimpulkan dilihat dari data arus kas dari aktivitas operasi, pertumbuhan laba, penerimaan, dan pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi PT Kalbi Pharma yang menunjukkan bahwa laporan arus kas operasi perusahaan terus mengalami peningkatan dalam 5 periode terakhir, khususnya pada periode 2016 hingga tahun 2020. Nah, hal ini terjadi karena arus kas masuk ini lebih besar daripada arus kas keluar. Dalam hal ini, kenaikan ini berdampak pada laba bersih perusahaan yang terus meningkat sehingga berdampak pada tingkat pertumbuhan laba. Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa kas yang dihasilkan oleh operasi perusahaan cukup untuk melunasi kewajibannya. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat profitabilitas yang relatif tinggi dan juga akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang relatif tinggi. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi PT Kalbi Pharma dapat menilai kualitas pertumbuhan laba tahunan yang menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, laba masa depan angkat meningkat atau menurun, yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada investor. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.